Intro Kantor perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat memusnahkan uang palsu sebanyak 93.967 lembar yang beredar di wilayah itu. Pemusnahan uang palsu ini juga dalam rangka upaya penjagaan uang palsu sebelah sungkiah pilkada khususnya di wilayah Jawa Barat. Penghancuran uang palsu ini sendiri dilakukan di kantor Bank Indonesia Jawa Barat. Selain dihadiri sejumlah pejabat BI, juga ada dari perwakilan Badan Intelijen Negara, Kepolisian, Kejaksaan. Pemusnahan uang palsu ini dilakukan dengan menggunakan alat pencacah khusus bagi uang dan selanjutnya akan dilakukan pembakaran di tempat khusus. Menurut Kepala Bank Indonesia Jawa Barat, Ahri Sarwani puluhan ribu uang palsu yang dimusnahkan tersebut merupakan uang yang telah beredar sejak Juli 2019 sampai dengan Juli 2024. BI mendapatkan uang palsu ini melalui perbankan, masyarakat langsung serta melalui aparat hukum yang merupakan temuan dari tindak kejahatan. Ahri menyebutkan uang palsu yang dimusnahkan ini dikumpulkan dari tiga wilayah utama di Jawa Barat, yaitu Bandung Raya sebanyak 63.000 lembar, Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan 20.000 lembar, serta Tasik Malaya sekitar 10.000 lebih lembar. Serta Tasik Malaya sekitar 10.000 lebih lembar. Pemusnahan upal ini sendiri sudah ditetapkan oleh pengadilan negeri kelas 1 Bandung, adapun pemusnahan uang palsu ini bertujuan untuk melindungi perekonomian nasional, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap mata uang rupiah, selain itu untuk menjaga peredaran uang palsu pada saat pilkada di Jawa Barat. Menurutnya, selain merugikan masyarakat, praktik pemalsuan uang rupiah juga merendahkan kehormatan rupiah sebagai salah satu simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Kita kumpulkan dari tiga wilayah Bank Indonesia. Artinya ada di Jawa Barat, Bandung Raya kita nipunnya, Bandung Raya atau Periangan. Kemudian kita kumpulkan dari wilayah Cirebon, Ciyayu Majapunik, dan di Tasik atau Periangan Timur. Paling banyak di Jawa Barat, di Bandung Raya, di Periangan. Yaitu sebanyak hampir 60.000. Kemudian yang kedua, paling banyak di Ciyayu Majapunik, sebabnya sekitar 20.000. Dan yang paling sedikit di Tasik Malaya sebanyak 5.000. Jadi kita mendapatkan uang palsu ini jalurnya melalui perbankan, melalui masyarakat langsung, dan melalui aparat hukum yang merupakan temuan dari tindak kejahatan umum yang melibatkan uang palsu. Ahris menambahkan, pemusnahan uang palsu tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Presiden atau Pepres Republik Indonesia RI No. 123 Tahun 2012 tentang Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah. Dengan pemusnahan ini diharapkan masyarakat semakin waspada terhadap peredaran uang palsu dan lebih mencintai serta memahami pentingnya menjaga nilai uang rupiah. Terima kasih telah menonton!